Intro Di persembahkan oleh SG Shampoo and Hair Tonic My Choice of Confidence and Success Proof it Oh calon presiden kok main sinetron, katanya malah jelek Bangga menggunakan produk anak bangsa, Gita Wiriawan Betul Iya Kemudian juga ada kontak person Anda di sana Jangan korbankan kepentingan seumur hidup untuk kepentingan hanya 5 tahun Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Syihab, Tuan Rumah Mata Najwa Sebelas kandidat turun gunung mengikuti konvensi untuk bertarung Dalam suasana demokrasi, orang-orang non-partai menjajakan diri Laksana saimbara raja, para pendekar menjajal siapa paling perkasa Dari purnawirawan jenderal hingga pejabat negara, meramaikan lowongan tahta Tak kalah kerja begitu menyita, kita patut mengajak para abdi negara berkaca Siapa memeriksa kinerja mereka, jika presiden justru yang punya titah Inilah Mata Najwa Ambisi memimpin negeri Terima kasih telah menonton! Pemirsa salah satu pejabat publik yang turut serta dalam konvensi Partai Demokrat Demi meraih kursi RI1 adalah Dahlan Iskan Seperti apa manuvernya untuk menjadi pemenang konvensi? Telah hadir di studio Mata Najwa, Menteri BUMN, Dahlan Iskan Selamat malam, Pak Dahlan Selamat malam, Mata Najwa Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Selamat malam, sama-sama Pak Dahlan, sekarang sudah resmi menjadi bakal calon presiden Bakal calon kan, bukan calon kan ya Bakal calon presiden Kan bukan calon presiden Oh, jadi apa artinya itu Pak? Anda sudah akan menebak arah pertanyaan saya Karena sudah langsung meng-counter bakal calon Jadi belum merasa calon betulan? Belum Belum Belum? Apakah itu artinya berarti tidak akan mundur? Mundur Kalau saya suruh milih Apakah jadi menteri Meneruskan pekerjaan sebagai menteri Atau memilih konvensi Saya memilih jadi menteri Jadi kalau sama-sama mundur Seandainya saya disuruh memilih Saya milih mundur dari konvensi Seandainya ini ya Anda sendiri merasa sekarang Apakah masih bisa maksimal menjalankan tugas Dengan sebagai juga peserta konvensi padahal? Saya Rasanya saya Seperti Biasa saja Artinya Artinya saya kan sudah bilang bahwa Saya tidak akan kampanye Pada hari kerja Tidak akan memasarkan diri Saya tetap bekerja sebagai menteri Bahkan kalau ini pilihan Kalau ikut konvensi harus berhenti jadi menteri Maka Saya kok pilih berhenti jadi dari konvensi ya Kalau ini pilihan Kalau ini pilihan Apakah Presiden SBY sudah meminta Anda itu Atau paling tidak Anda akan mengajukan keinginan itu? Ini belum ada Belum ada apakah ini pilihan atau ini penugasan Tetapi kalau misalnya Saya diminta untuk Berhenti sebagai menteri Biasa berhenti Karena yang jelas sekarang kan tujuan konvensi adalah Memasuki tahapan menjajakan diri padahal Supaya dikenal orang Jadi ada politik pengenalan diri Politik pencitraan Saya kira yang terbaik mengenalkan diri adalah lewat kinerja ya Artinya teori marketing juga begitu Diperkenalkan sebagai apapun Kalau kinerjanya kurang baik Kan gak laku juga Sehingga saya tetap memilih kinerjanya baik Karena ini kan bukan Ini kan bukan jualan Ini kan Ini kan memilih pemimpin Misalnya Orang Kurang memenisarat sebagai pimpinan Kemudian memasarkan diri Dibilang baik-baik-baik Kemudian orang memilih Ternyata tidak baik Kan Ketipu pemilih Dan Anda tidak mau menipu orang Konteksnya itu Iya lah Artinya Artinya Kalau memang baik silahkan pilih Kalau tidak baik jangan dipilih Begitu Padahal tapi Kalau kemudian Bagaimana bisa meyakinkan publik Bahwa Anda tetap fokus Mengurusi BUMN Yang merupakan portofolio Kerja Anda sekarang Dan kemudian tidak Lebih malah mengurusi Menjajakan diri tadi Saya kira Tidak usah dipilih saja nanti Artinya Kalau orang tahu Bahwa saya tidak fokus Di pekerjaan Berarti saya menipu Ya jangan dipilih Begitu Tapi Anda sendiri Yakin merasa bisa Untuk membagi waktu itu Artinya begini Saya Saya tidak akan kampanye Tidak akan Memasarkan diri Pada Jam kerja Pada hari-hari kerja Karena saya juga Melarang para direksi BUMN untuk Misalnya main golf Pada hari kerja Saya juga harus Melakukan itu Jadi ketika sekarang Shooting sinetron Itu Tujuannya Apa Pak? Itu pada hari Sabtu Pada hari Sabtu Itu tujuannya untuk Konfensi Tidak Untuk menghibur diri Kan Sinetron pertama Kan belum ada konfensi Yang Semprul itu Yang tiga semprul Semprul mengejar surga Itu kan belum ada konfensi Waktu itu Tapi sudah ada Terbersit niatan Wah jangan-jangan Ini bisa lumayan nih Untuk menambah Nanti suara Saya itu kan Nanti suara saya itu kan Tidak punya hiburan Apa-apa Saya tidak main golf Saya Tidak Main musik Saya Tidak Jalan-jalan Saya tidak mendaki gunung Ya sekali-sekali Kalau misalnya Jadi niatnya betul-betul Hiburan Main sinetron itu Sambil pengalaman Bahwa kemudian Dampaknya nanti Dahlan Iskan Lebih dikenal orang Karena masuk sinetron Saya kira Banyak orang menilai Bahwa malah begini Talon presiden Kok main sinetron Katanya malah jelek Oh malah jelek itu ya Katanya Tapi anda kemudian Tidak peduli juga Kalau diberang malah jelek Terserah aja Karena yang penting Lebih dikenal orang Masa lebih dikenal sih Sama saja rasanya Masuk sinetron Main sinetron Sinetronnya juga Sinetron Konyol-konyol Oh begitu Kalau bintang iklan Juga itu tujuannya Apa padahal Main sinetron Bintang iklan Tampaknya sudah jelas nih Arah manuver Dahlan Iskan Supaya lebih populer Keliatannya begitu ya Keliatannya Bukan seperti itu Tidak lah Kan waktu Main iklan itu kan Sudah lama sekali Tidak ada pikiran Untuk Untuk ikut konvensi Konvensi ini kan Saya tidak mendaftar Saya tidak melamar Kecuali tidak dibolehkan Tapi siapa yang melarang Pak Dahlan Karena kita ingat Misalnya Mahfud MD Ditawari menolak Yusuf Kala Ditawari menolak Rustri Nisi Ditawari menolak Dahlan Iskan Ditawari Mau Mau dalam pengitian Waktu itu kan Mungkin tidak Diharuskan Berhenti sebagai menteri Nah sehingga Saya yakin Saya bisa Membagi waktu Saya tidak akan Mengorbankan tugas Sebagai menteri Kalau ternyata Kalau ternyata Nanti belakangan Ada persyaratan Harus berhenti Sebagai menteri Ya Ya Kok Dulu kok Tidak disebut Ya Begitu Presiden Presiden selalu Meminta menteri-menterinya Untuk fokus Bekerja Dan tidak Kemudian Mengurus yang lain Saya akan fokus Saya akan fokus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih